Pemirsa terdakwa perkara kasus dugaan dana fiktif Desa Koto Pudung Hendra Gunawan, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, menjalani sidang putusan di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan Hendra Gunawan 3 tahun kurungan penjara. Sidang putusan perkara kasus dana fiktif Desa Koto Pudung, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, atas terdakwa Hendra Gunawan, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Koto Pudung, difonis oleh Majelis Hakim pada Juni 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Di Persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer, namun terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidir. Pasal 3 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana. Hendra Gunawan dihukum selama 3 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan penjara. Selain hukuman kurungan penjara, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 112 juta rupiah dengan subsidir 2 bulan kurungan penjara. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara kurungan. Selain hukuman tersebut, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kurungan negara sebesar 122 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, akan diganti dengan tambahan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Iqbal Jek TV melaporkan.